Sobat Polri, saat ini banyak sekali kasus pinjol atau pinjaman online yang meresahkan masyarakat, mulai dari yang legal sampai dengan yang ilegal. Pinjol ilegal adalah praktik peminjaman uang secara dari yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OCK. Berikut ini tips-tips menghindari pinjol ilegal. Tips pertama, periksa identitas pinjol melalui website resmi OCK. Tips selanjutnya sebelum mengajukan pinjaman online, baca dengan teliti semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Tips terakhir, jangan memakai pinjol sebagai prioritas untuk memenuhi kebutuhan finansialmu. Nah, itu semua tips-tips yang Sobat Polri dapat lakukan sebelum melakukan pinjol. Sebaiknya aturlah keuanganmu sebaik mungkin agar tidak mudah bergantung pada pinjol.